Hai guys, kembali bersama saya dengan Denny Santoso di sini. Oke, video kali ini saya buat juga cukup dadakan karena banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang Facebook Ads. Terutama karena beberapa hari belakangan ini kan saya sering sekali posting video tentang Facebook Ads ya. Bagaimana optimasi pixel, bagaimana scaling secara agresif dan sebagainya. Well anyway, ada banyak pertanyaan yang masuk yang bilang bahwa jangan bawain materi terlalu advance dong. yang pemula belum bisa ngerti dan sebagainya. Sebenarnya kalau misalkan Anda masih pemula, Anda tinggal datang ke YouTube saya atau Anda baca-baca sebanyak mungkin di digitalmarketer.id. Itu aja sih sebenarnya. Anda datang ke sana, Anda baca-baca semuanya, praktekin semuanya, Anda nggak jadi pemula lagi. Basically seperti itu. Nah, tetapi paling tidak gambaran dasarnya itu kayak gini aja sih. Facebook itu 1,6 kalau nggak salah, 1,65 miliar orang itu ada dalam Facebook. Nah, kalau Anda mau jualan barang, itu tentunya kan Anda nyari tempat yang rame. Ya kan? Anda mau buka toko, mau buka restoran, mau buka apapun itu, Anda nyarinya kalau bisa di mall atau di ruko, apapun tempat yang rame. Nah, di dalam dunia digital atau online, Facebook adalah salah satu tempat yang rame. 1,6 miliar orang di sana gitu loh. Itu rame banget. Kemudian Indonesia aja, itu sekitar 80 juta orang ada di dalam Facebook. 80 juta. Kebayang ya, itu seperempat dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia 240, 200, eh nggak seperempat, sepertiga ya. Sepertiga malah ya. Sorry, I'm bad at math. Sepertiga. Nah, intinya adalah itu rame banget. Kalau Anda cuma buka di mall, kemarin saya ngecek di sebuah mall itu sehari, pengunjungnya itu cuma seribu. Kebayang ya? Cuma seribu gitu loh. Sementara kalau kita ngiklan, itu sehari bisa dapat beberapa ribu orang. Itu banyak banget. Hai, Arsa. Hai, Poldo. Selamat sore. Nah, intinya adalah dengan Facebook, kalau Anda bisa mengoptimalkannya, maka Anda bisa menjangkau banyak orang. Goal-nya sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja. Kalau Anda buka toko, Anda mencari tempat yang rame. Nah, kalau online dengan Facebook, Anda menjangkau orang banyak. Enough discussion. Itu aja. Cuma, caranya adalah tidak dengan posting status jualan gitu aja. Bukan cuma itu aja sih caranya. Caranya adalah Anda harus bayar iklan ke Facebook, supaya postingan Anda ditampilkan ke banyak orang. Yaitu bisnisnya Facebook. Facebook maunya Anda bayar supaya Anda ditampilkan ke banyak orang. Dia dapat duit, Anda dapat penjualan. Dan sesimpel itu. Game-nya itu permainannya sesimpel itu. Jadi kemarin banyak yang nanya, ini bisnis apa ya? Ini apa? Terserah mau bisnis apa. Kalau saya sih e-commerce. Saya jualan barang. Saya tunjukkan barang saya ke ribuan, ratusan ribu orang. Dan ada yang mau beli. Dari situ saya mendapatkan profit. Selesai. Cuma gitu aja. Jadi video-video saya ini bukan ngajakin join bisnis tertentu gitu. Enggak. Saya cuma nunjukin ini loh yang namanya Facebook Ads. Ngiklan di Facebook untuk menjangkau orang banyak. Hai Dewi Kartari. Selamat sore juga. Ada Rayun Situ Meang. Apa kabar juga? Anyway, intinya seperti itu. Nah, tapi ternyata main Facebook itu bukan sekedar pasang iklan. Memang banyak orang berpikir bahwa ketika ingin jualan di Facebook, yang harus dipelajarin itu hanyalah pasang iklan. Tapi setelah saya menjalani selama ini, itu panjang banget, panjang banget. Jadi kalau ini kita ngomongnya Facebook aja ya. Kita gak ngomong yang lain-lain kayak misalkan bikin website, kemudian bikin yang lain-lain lah ya. Kita ngomongnya ini hanya tentang Facebook itu aja deh. Nah, Facebook awalnya itu Anda cuma beli traffic, beli pelanggan. Jadi supaya Anda ngiklan, supaya orang itu datang ngeliat iklan Anda, dan datang ke bisnis Anda. Goalnya sesimpel itu. Oke? Goalnya sesimpel itu. Cuman Facebook sekarang sudah sangat-sangat advance banget. Jadi, misalkan nih orang datang ya ke tempat Anda. Anda ngiklan, dia ngeliat iklan Anda, dia ngeklik datang ke website Anda. Di website Anda, dia ngeliat-liat barang Anda. Oh barangnya lumayan nih. Saya masukin keranjang belanja ah. Masukin keranjang belanja. Ternyata kok dia entah dipanggil orang tuanya, dipanggil pacarnya, atau anjingnya lagi lari-lari kesana kemari. Dia tutup itu komputer atau handphone, dia kesana. Balik lagi komputer, dia udah lupa kalau tadi dia mau beli. It happened guys. Itu terjadi. Atau mungkin dia lihat harganya kok belum sek ya, masih mikir-mikir dulu dan sebagainya. Kemudian dia gak jadi beli. Ya, kemudian setelah yang terjadi, dia gak jadi beli adalah, ya udah Anda akan lose sales padahal Anda sudah ngebayar iklan. Maka dari itu Facebook bisa melakukan yang namanya retargeting. Contohnya adalah kalau misalkan Anda ke marketplace, Anda buka Lazada, Anda buka Tokopedia dan yang lain-lain. Ketika Anda gak jadi beli, produk yang Anda lihat akan muncul sebagai iklan di Facebook Anda. Nah, caranya kayak gitu itu untuk mengingatkan lagi. Jadi Facebook sudah sedemikian canggihnya gitu loh ya. Nah, sekarang yang kemarin itu semuanya itu adalah proses dimana saya menjelaskan, dan lebih advance lagi. Jadi, bukan cuma pasang iklan, kemudian orang datang, ya seribu orang datang sehari yang beli 1-2 biji. Kemudian, eh, I'm happy. Keluar Rp10.000, saya dapat duit Rp100.000 gitu kan. Keluar duit Rp50.000 sehari, saya dapat Rp100.000, Rp150.000 udah happy. Happy banget kan Rp50.000 jadi Rp100.000 itu udah 100% gitu ya profitnya daripada Anda taruh bank deposito gitu kan. Jadi, ngomong-ngomong deposito, menurut saya adalah ada 2 bagian orang, ada 2 orang yang berbeda antara orang yang mentalnya miskin dan orang yang mentalnya kaya. Orang yang mentalnya miskin adalah mengagung-agungkan duit. Kalau bisa dapat duit banyak gitu ya. Kemudian investasinya di duit itu sendiri, di depositoin gitu ya. Setahun cuma 6% gitu loh, sebulan berapa. Nah kalau orang mental kaya, yang diinvestasikan itu lebih mahal. Yang diinvestasikan adalah skill, ilmu, pengetahuan. Supaya nanti duitnya baliknya berlipat-lipat. Goalnya itu kaya begitu. Nah, balik lagi ke Facebook. Memang bisa masang iklan, Rp100.000 dapet Rp200.000, Rp200.000 dapet Rp300.000. Tapi gimana caranya supaya bisa gede banget? Nah, kemarin ini saya ngoprek ya istilahnya. Testing sendiri. Karena saya kemarin nggak mau liburan terus mati kebosanan di rumah. Jadi salah satu alasan saya membuat ini semua, e-commerce baru saya itu karena supaya waktu liburan kemarin ini saya nggak nganggur di rumah. Dan kenyataan sih memang beneran nggak nganggur. Saya kerja kemarin liburan ini 12-16 jam sehari. Kebayang ya, dari jam... Saya bangun jam setengah 7 pagi, itu udah langsung ngeliat sales saya berapa, kemudian apa yang laku, kenapa, dan sebagainya. Kemudian utak-atik semuanya. Kemudian hiring team. Kemudian bikin SOP semuanya. Man, saya kerja sampai jam 12.30 malam baru tidur lagi. Barang lebih kayak gitu. For about 6-7 hari kemarin. Jadi ya ada yang bilang, eh mau ngikutin menduplikasi saya ya nggak apa-apa kalau misalkan anda sanggup kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Karena tim di Indonesia lagi libur semua. Jadi kemarin saya hiring, ada yang dari Philippines, ada yang dari Amerika gitu ya. Hiring jadi saya recruiting orang outsource semua. Karena kalau nggak begitu kita nggak bisa ini. Nggak bisa kerja. Outsource saya di Amerika memang nggak mahal sih. Tapi dia portfolio juga bagus dan yang menarik lagi adalah karena target market saya di US, dia bisa memberikan ide-ide. Di US tuh kayak gini loh. Ini loh market yang kira-kira lagi seru nih di US kayak gitu-gitu. Paling tidak saya dapat insight-insight baru lah dari sana ya. Karena memang beda gitu. Kita orang Asia dan sana US. Kita nggak tahu apa aja yang terjadi beneran di sana gitu. Jadi it's pretty good. Kemudian, 1 bulan kemarin, bulan Juni tepatnya. Bulan Juni. Saya ngerjain ini udah sebulan setengah ya. Saya ngerjain handle sendiri kayak begini. Intense. Secara intense ini baru 1 bulan setengah. Dan banyak sekali insight-insight yang saya dapat. Nah ini kita mulai masuk ke yang materi lebih advance ya. Buat anda yang sudah mulai, yang sudah pernah ngiklan dan sebagainya ini materi lebih advance. Guys kalau nanti anda mau nanya, nanya aja langsung nggak masalah. Tapi please klik share duluan. Karena anda sudah nonton video ini gratis. Oke. Jadi klik share duluan video ini. Baru habis itu anda nanya gitu ya. Jadi kita sama-sama win-win. Oke. Nah. Yang lebih detail gini. Saya jalanin semuanya ini. Selama sebulan kemarin. Bulan Juni. Bulan Juni. Dari nol. Iklan saya baru. Kemudian ads account saya baru. Kemudian e-commerce saya baru. Semuanya baru. Kemudian nol dari nol pokoknya. Saya mendapatkan penjualan kurang lebih 1.000 USD ya. 1.000 USD sebulan. Kayaknya happy ya dapat 1.000 USD gitu ya. Karena wow gitu. Udah grafiknya naik. Kemudian saya dapat 1.000 gitu. Dan setelah ngelihat teman-teman yang lain. Buset. 20.000, 30.000 gitu. Kok bisa ya? 20.000, 30.000. Nah ini baru mikir sih saya. Baru mikir. Nah kemudian saya utak-katik sedikit. Ini banyak sekali yang dilakukan ya. Utak-katik sedikit. Ternyata 4 hari berikutnya. Jadi 1 bulan. Selama bulan Juni. Dari 1 sampai 30. 1 sampai 30. Itu saya dapat 1.000 USD. Berikutnya. Berikutnya itu tanggal 1 sampai tanggal 4 lebih dikit. Tanggal 4 lebih dikit. Itu saya juga udah mendapatkan 1.000 USD lagi. Jadi cepet banget yang tadinya 30 hari. Sekarang 4 hari udah segituan. Nah sekarang kemarin-kemarin malam. 2 hari yang lalu. Itu udah lebih cepat lagi. Jadi sudah mencapai... 500 USD. Tapi 1 hari ya. 500 USD tapi 1 hari. Jadi cukup lumayan. Let me... Let me check ya. Apakah bisa... Let me... Cek di sini. So kemarin tanggal 8. Tanggal 8. Tanggal 8. Oke so. Kemayalah. Ya tanggal 8. Tanggal 8 segitu. Let's see tanggal 7. Tanggal 7 masih segini ya. Tanggal 7 segini. Ini sehari nih. Tanggal 8. Segini. Tanggal 9. Dan... Segini. Main ya. Tanggal 10. Oh udah lebih ternyata. Segini. So. You know. Ternyata ada caranya untuk naik kayak begitu. Jadi bukan... Bukan sekedar kayak... Ya... Dapat ngeluarin duit 200 ribu. Kemudian dapat... Dapat... You know 300 ribu. Kayak begitu. Meskipun sama-sama 100% tapi... 100% dari 100 ribu ke 200 ribu. That's super small. Nah di sini... Saya lagi ngetes nih gimana caranya. Jadi... Kemarin saya cukup agresif sih. Setiap hari itu saya naikin. Bahkan sehari saya naikin budget itu 2 kali. Oh... Disclaimer ya. Belum... Belum tentu... Belum tentu ini langsung Anda pakai. Langsung berhasil gitu ya. Ini yang saya lakukan. Jadi saya sharing apa yang saya lakukan. Seperti kalau saya ngajar di workshop. Selalu begitu ya. We teach what we do. Jadi saya... Apa istilah ya? Saya mengajarkan apa yang saya lakukan gitu. Jadi... Ada banyak faktor. Jangan langsung ditiru kayak begini. Langsung berhasil gitu ya. Ya pixel saya sudah di training sebulan. Jadi kalau Anda melakukan... Semuanya kayak begini. Tapi pixel Anda belum di training. Ya sama aja. Bohong. Gak bisa gitu. Jadi saya kemarin melakukan... Oke. Signal saya kok jelek ya. Bolak-balik ini ya. Yang nanya... Share dulu oke. Sampai mana saya tadi? Saya jawab dulu deh. Main market Indonesia aja ya? Enggak. Saya main di luar. Yang main di Indonesia istri saya. Ini dari Cah Yadi. Jadi istri saya main di Indonesia. Saya main di luar. Jadi kurang lebih bisnisnya kurang lebih mirip lah ya. Kemudian kok untuk e-commerce seperti Toppat di US yang bisa untuk reseller bagaimana? Maksudnya gimana ya untuk Toppat? Ada eBay kan? Pakai eBay kan juga bisa tuh. Oke. Kemudian... Ini banyak-banyak nge-share baru dua ya ini. Guys share dong guys. Anda sudah nonton video ini free gitu loh. Yang nggak nanya juga share dong gitu ya. Bantu-bantu. Kita sama-sama giving value lah ya. Untuk ini. Jadi yang saya lakukan adalah agresif scaling. Kalau saya lihat. Campaign saya itu profitable. Campaign saya profitable. Itu saya scalingnya agresif banget. Kemudian saya... Saya mendapatkan banyak insight sekali. Ini saya ada melakukan satu kesalahan besar kemarin itu. Ada satu campaign ya. Hari pertama minus. Hari kedua minus. Hari ketiga minus. Maksudnya penjualannya 0. Tapi spendingnya udah gede banget. Kemudian hari keempat itu satu penjualan. Jadi masih break event. Hari berikutnya itu sudah mulai ada satu penjualan lagi. Sudah mulai ada traction nih. Cuman waktu itu saya belum terlalu agresif scaling. Dan saya masih belum bagus untuk memonitor campaign saya. Jadi saya lihat. The whole campaign. Satu campaign iklan ini. Secara total. Itu saya rugi. Dalam waktu kurang lebih 7 hari apa 8 hari lah itu ya kemarin tuh. Saya rugi. Itu saya matikan. Itu sayang banget itu. Kalau sekarang saya ngelihat iklan saya kemarin. Saya belajar banget. Waduh ini bener-bener stupid. Stupid. Ini deh. Stupid mistake deh. Kenapa? Karena ada grafik gitu loh. Hari pertama memang 0. Tapi begitu hari keempat atau kelima itu mulai ada sales. Ini kan berarti naik kan? Kalau naik begini itu jangan dimatikan. Sayang banget. Harusnya saya nunggu lebih lama sih itu. Yang dimatikan adalah kalau misalkan udah turun banget, turun banget, turun banget dan 0 gitu ya. Itu yang harusnya dimatikan. Jadi yang dicek itu jangan cuman per hari hari ini. Atau secara keseluruhan tapi masih baru iklannya itu jangan cek seperti itu. Ngecek saya ada 3 macam. Yang pertama saya cek hari ini. Saya cek hari ini. Profit nggak? Market US it's a bit different karena salesnya terjadi malam. Di sini malam kurang lebih jam 8, jam 9 gitu ya. Di sana baru pagi gitu. Itu salesnya baru ada. Jadi kadang-kadang kalau jam segini ngecek. Itu semua masih kayak minus-minus semua. Tahu-tahu malam naik banget gitu. Oke, kemudian saya cek lagi. Kemarinnya gimana sih? Jadi hari ini dan kemarin itu ada perubahan nggak sih campaign saya? Kalau misalkan jelek dan hari ini jelek tapi masih malam. Masih jam segini belum malam. Yaudah saya biarin aja gitu. Saya paling nggak harus tahu lewat malam. Kemudian saya cek time frame 7 hari juga. 7 harinya bagus nggak? 7 hari bagus nggak? Kalau misalkan 7 hari bagus dan hari ini jelek, saya biarin. Man, paling nggak campaign ini mungkin lagi you know, lagi bad mood or something lah ya. Kayak gitu. Jadi biarin aja gitu. Apalagi di cek lifetime. Saya ngeceknya lifetime atau saya ngeceknya 30 hari. Kalau misalkan the whole campaign masih bagus, 30 hari yaudah saya biarin aja gitu. Cuman ini hanya untuk campaign-campaign yang sudah jalan seminggu ke atas. Kalau campaign Anda masih baru masih 3 hari. Man, pasti jelek gitu loh. Kecuali Anda menemukan produk yang bagus banget. Kalau Anda menemukan produk yang bagus banget, 3 hari itu udah pasti ada sales. Saya pernah sehari juga ada sales dan profitable. Hari pertama gitu ya. Jadi kalau misalkan memang belum, masih pertama banget, biarin aja pixel Anda masih belajar, masih sekolah. Intinya begitu. Terus kapan pakai PPI? Kapan pakai click to website? Kapan pakai website conversion? Ada 3 macam campaign di dalam iklan Facebook. PPI adalah iklan yang Anda gunakan ketika Anda ingin mencari comment, like, and share. Kemudian click to website adalah iklan yang Anda gunakan kalau Anda meminta orang atau mencari orang untuk nge-click dan datang ke website Anda. Dan conversion, website conversion adalah iklan yang Anda gunakan kalau Anda mau mendapatkan sales. Oke? 3 itu. Jadi sekarang jangan salahkan orang, jangan salahkan Facebook kalau Anda milih iklannya click to website. Clicknya banyak tapi nggak ada yang beli. Itu udah benar gitu loh. Itu udah benar. Ya. Jadi balik lagi ya, Facebook semua harus dites. Omongan saya ini yang terjadi di campaign saya. Dan di beberapa campaign teman saya juga gitu ya. Jadi semuanya harus dites. PPI harusnya adalah engagement. Jadi dengan iklan seperti itu, PPI Anda akan mendapatkan banyak sekali like, comment, and share. Goalnya adalah simple. Goal saya adalah dengan iklan PPI, saya mau ngetes produk saya ini disukai orang atau nggak. Karena kalau pakai website conversion, saya nggak tahu produk saya ini disukai nggak. Yang harus dites itu ada 2 sebenarnya. Produknya ini disukai orang atau nggak. Kedua, apakah Anda sudah punya set of targeting yang beli. Jadi set of targeting itu beli atau nggak. Jadi Anda ngumpulin targeting kan macam-macam tuh. Ada targeting ABC dan sebagainya, ada precise dan whatever ya. Tapi targeting yang Anda kumpulkan ini, itu targeting yang beli atau nggak. Kumpulan komunitas ini orangnya beli atau nggak kalau ketemu iklan. Itu juga harus dites. Jadi saya ngetesnya itu pertama adalah saya pakai PPI dulu. Kalau Anda pakai website conversion, think about this. Pixel Anda masih goblok, masih blow on. Kemudian Anda lepaskan begitu aja. Ketemu orang, suruh nyari orang yang kira-kira bisa beli barang Anda. Dia nggak ngerti gitu ya. Dia sama sekali nggak ngerti. Dia nyari kesana kemari, nyoba ajak orang datang, nggak beli. Nyoba ajak orang datang, nggak beli. Gitu. Itu kalau Anda tau-tau main ke website conversion. Nah maka dari itu saya mainnya ke PPI dulu. Nyari engagement. Nyari engagement tuh gampang. Ketemuin aja semua orang. Habis itu cari orang yang mau nge-share, komen, atau like. Itu simpel banget kan? Cuma nge-like. Anda aja nge-like berapa banyak sih? Kayak nonton video saya juga abis ini nge-like, abis ini nge-share. So it's easier daripada Anda ngelihat video saya ke ini. Langsung keluarin duit transfer ke saya. Itu lebih berat lagi gitu kan. So PPI itu easy. Murah. Buat ngetes. Kemudian sambil training pixel. Training pixel bagian lebih advance lagi. Tapi intinya adalah ngetes produk. Apakah produknya banyak di komen oleh orang. Kemudian. Kalau sales Anda belum terjadi. Ingat. Jangan matiin PPI Anda kalau misalkan baru 2 hari dan nggak ada sales. Men. Anda nyekolahin anak Anda. Masih TK Anda suruh kerja cari duit. Ya nggak bakal bisa gitu loh. Paling nggak dia harus TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Baru bisa cari duit. Itu aja juga duitnya mungkin masih sedikit. Bayang ya. Anda ngabisin duit sekolah. Dari kecil sampai dewasa. Kemudian cuma dapat sedikit gitu kan. Dan Anda berharap campaign Anda yang baru jalan 2 hari. Bisa ngasih silin duit banyak. Itu yang salah siapa coba? Yang salah Anda ya. Bukan Facebooknya gitu ya. Intinya gitu. Jadi pakai PPI adalah untuk ngetes produknya bagus atau nggak. Produk bagus biasanya komennya tinggi. Dan sharenya tinggi. Kalau like-nya tinggi doang sih masih belum serb saya ya. Saya butuh komennya tinggi. Kemudian sharenya tinggi. Terus kalau orang sudah komen dan sudah share. Di follow up. Jangan lupa itu. Jangan, Hei udah banyak nih sharenya kok nggak ada yang beli ya? Di follow up belum? Di follow up maksudnya adalah setiap komennya dibalesin satu-satu suruh beli. Jadi jangan dibiarin aja gitu. Jadi jangan cuma di like aja. Di komen, dibales satu-satu suruh beli. Kalau saya lakuin 2. Saya lakuin ya, saya lakuin 2. 2. Jadi komennya saya bales satu-satu suruh beli. Yang kedua saya message private to semua orang tuh. Suruh beli. Suruh beli. Biarin aja ada yang mau. Ada yang bilang oh sudah beli kok. Terima kasih ya udah diingetin dan sebagainya gitu. Ya udah paling nggak sudah diingetin. Tapi itu harus dilakukan. Jadi jangan biarkan begitu aja. Sayang banget salesman itu sales gitu. Oke. Kemudian kalau sudah anda dapat PPE. PPE kan ada comment, like, dan share. Pasti kena share itu viral. Jadi nyebar gitu. Apalagi kalau produk anda disukai orang. Nah produk yang nyebar itu. Harapannya adalah sekian persen orang akan klik. Ya. Sekian persen orang akan klik. Begitu dia klik. Sekian persen hopefully dia akan beli. Kalau memang produk anda bagus. Hopefully ada orang beli dari PPE. Saya banyak mendapatkan campaign-campaign yang cukup dasyat banget di PPE ini. Let's try ya. Ini PPE. Let's see. Ini lifetime ya. Ini PPE lifetime. So. Lihat ya. Bentar bentar. PPE ini today. Ini lifetime. Amount spendnya. Ini. Ini lifetime. Amount spendnya segini dapat segini. Saya spend 15. Dapat 31. Nah ini profit nih. Ini profit banget nih. Oke. Kemudian kalau PPE-nya udah dapat begini. Saya nggak matiin ya ini ya. Biarin aja. Saya masuk ke website conversion. Habis itu. Website conversion. Pakai broad. Ini kalau PPE tadi saya pakai precise ya. Saya pakai precise. Kalau anda belum ngerti precise. Anda belajar dulu. Ini balik lagi ke today. Ini lifetime. Lifetime. Saya masuk ke broad. Sebentar. Saya masuk ke broad. Dengan website conversion. Pixelnya udah bagus gitu loh. Dengan sales segitunya. Pixelnya udah bagus. Ini saya masuk ke broad. Sebentar. Ini saya cek yang. Lifetime ya. Lifetime. 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 Ya lumayan lah. Lifetime ya. Spend 7,8. Dapat 12. Lifetime-nya. Ini kemarin ada sedikit ini. Ada sedikit problem. Karena tau-tau kena flag. Saya kena flag dan sebagainya. Jadi ya. Inilah. Belum bagus banget. Ini juga belum bagus banget nih. Ini 2 ini. Ini baru balik modal. Ini belum bagus banget. This one is good. Ini yang sudah running lumayan nih. Dari website conversion. Hampir double ya. 5,8 ke 10 gitu ya. Hampir double. Itu. Kemudian setelah broad ini dapat. Setelah broad ini bisa. Artinya adalah pixelnya sudah mulai matang nih. Begitu pixelnya sudah mulai matang. Saya lagi main ke lookalike audience. Pake website conversion juga. Ini lookalike audience. Ini saya lagi ngetes. Ini saya lagi ngetes nih. Ngetesnya adalah 1%, 2%, 3%, 4%, lookalike audience. Semuanya saya tes semuanya. So ini ada yang udah bagus nih. Ini udah mulai ada sales nih. 51. Ini baru hari ini ya. Saya ngetesnya ya. Baru 24 jam. 51 dapat 132. 50 dapat 132. 43 dapat 398. Ini agak aneh sih buat saya. Karena ini justru yang 6% sih ini. Ini 5%. Ya ini 5% sih. Malah bagus. Yang 1% ini malah belum. So biarin aja ini baru hari pertama. Paling nggak the whole test masih profit lah ya. 300 jadi 600 gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Oke so. Bentar. Jadi mainnya adalah saya ngumpulin kolamnya. Kolamnya pakai yang precise dulu. Oke. So pakai precise dulu. Precise itu artinya audience-nya itu bener-bener suka. Misalkan nih ya. Apa ya? Misalkan mancing gitu ya. Fishing gitu. Kalau misalkan orang itu nge-like page. Nge-like sebuah page phishing. Kemudian nge-like sebuah majalah phishing. Atau misalkan fitness deh. Orang nge-like majalah fitness. Kemudian dia. Apa ya? Majalah fitness. Kemudian follow semua atlet-atletnya kayak begitu. Jelas dia interested banget dengan yang namanya fitness. Oke. Nah dari. Yang disebut dengan precise. Kalau yang broad itu cuma orang kayak suka health. Begitu aja. Itu suka. Kayak gitu itu termasuk yang broad gitu ya. Orang suka health kan belum tentu suka fitness. Intinya adalah. Saya mentarget dulu. PPE. Dengan yang precise. Jadi gampang ketemu gampang. Jadi kolak. Precisenya tadi itu kolamnya udah jelas banget. Orangnya suka fitness. Kemudian pakai PPE. Tadi kan lebih gampang tuh untuk mendapatkan traction. Ini digabungin duluan gitu. Jadi hasilnya lebih cepat. Nah nanti setelah dari situ kita akan dapat data. Dapat sales. Pixelnya kena hit. Kemudian Anda dapat data umur. Tiga itu. Nah setelah itu proses itu selesai. Baru. Bukan selesai sih. Anda mendapatkan. Misalkan Anda dapat profit ya. Kalau Anda belum dapat profit. Terusin dulu sampai kurang lebih. Seminggu. Kalau seminggu nggak ada hasil. Saya matiin. Saya ganti iklan. Saya ganti produk. Saya ganti produk ya. Kemudian kalau sudah. Saya main ke broad. Saya mulai main ke broad. Jadi PPE dulu. Sampai dapat sales. Begitu dapat sales. At least 25 sales. 25 sales. Berarti pixelnya udah mulai matang. Nah kalau pixelnya udah mulai matang. Saya masuk ke broad. Masuk ke broad. Itu saya masuk ke orang yang suka health gitu aja. Orang yang suka fitness. Saya lagi ini. Oke. Jadi saya broad ya. Yang tidak spesifik ke majalah tertentu gitu ya. Jadi saya hanya men-target orang-orang yang suka health. Suka fitness gitu ya. Kayak gitu. Kemudian. Karena kolamnya jadi lebih lebar. Kalau broad seperti itu. Targetnya bisa langsung jutaan seperti itu. Maka Anda butuh pixel yang sudah lebih matang. Jadi jangan main-main ke broad kalau pixel Anda masih blow on. Anda butuh pixel yang sudah ngerti. Sudah menemukan siapa sih orang yang beli produk Anda. Ya. Pixel yang matang artinya dia sudah pernah kena hit. Sudah pernah ada transaksi. Minimal 25. Bukan per day. Minimal 25 total. Oke. Minimal 25 total. Itu minimum ya. Kalau sudah 50 udah bagus. Bagus paling bagus adalah di angka 100. Itu udah bagus banget. Nanyang. Berarti marketing itu harus seperti maraton ya. Udah ini. Maksudnya maraton gimana ya. Kalau saya ini malah sprint ini. Maraton saya kelamaan. Ini justru sprint. Kalau maraton kelamaan. Oke. Kemudian. Karena kolamnya lebih besar lagi. Kemudian pixelnya harus lebih matang ya. Harus lebih pinter. Baru bisa dipakai. Jadi ke broad. Hanya lakukan. Kalau Anda sudah dapat pixel yang bagus. Next step. Begitu Anda sudah dapat. Apa ya. Anda sudah dapat sales di broad. Di broad interest. Broad. Jadi pre-size itu kecil. Broad itu. A bit bigger. Sedikit lebih besar. Waktunya untuk skill yang lebih gede lagi. Yaitu menggunakan yang namanya look like audience. Look like audience adalah Facebook mencarikan audience. Target market. Yang mirip dengan kriteria yang kita masukkan. Nah kriterianya apa? Tadi saya baca banyak di grup-grup lain. View content. Orang yang datang ke website Anda dibuat look like audience. Which is oke sih. Buat saya. Buat secara umum sih oke sih. Tapi saya nggak mau. Kalau goal saya adalah penjualan. Saya mau look like audience dari orang yang beli. Jadi. Saya bilang ke Facebook. Cariin dong orang-orang yang profilnya mirip. Dengan yang sudah beli produk saya. Saya nggak mau nyariin orang dengan profil yang mirip dengan yang cuma baca-baca produk saya. Terus ngabur gitu kan. Apalagi yang sudah add to cartus nggak bayar gitu kan. Saya maunya orang-orang yang sudah bayar. Dah. Gitu aja. Cariin kriteria. Orang-orang. Profil yang mirip dengan yang sudah beli produk saya. Itu namanya look like audience. Nah Facebook akan mencari orang-orang itu di negara yang kita tuju. Dalam jumlah kira-kira satu persen dari negara tersebut. Oke. Jadi satu persen bisa dua persen bisa. Semakin gede persennya semakin tidak mirip. Gitu ya. Nah. Saya lagi ngetes ini. Semua saya jalanin. Satu persen, dua persen, tiga persen, empat persen, lima persen. Jadi 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3 gitu ya. Jadi nggak ada audience yang overlap ya. Jadi masing-masing kayak begitu. Itu bisa Anda membuatnya dengan look like audience. Pilih advance setting. Jadi buat Anda yang sudah ngerti, ini tipsnya buat Anda. Yang belum ngerti, ya sudah. Anda belajar dulu aja nanti. Gitu ya. Intinya kayak gitu. Jadi coba satu-satu. Itu baru look like audience. Nah. Proses saya selama satu bulan setengah ini baru nyampe ke situ. Look like audience. Nah sebentar lagi. Kalau look like audience ini sudah mau.. Look like itu kan benar-benar kayak tanpa apapun ya. Tanpa dikasih tahu. Pokoknya cariin orang yang mirip gitu aja. Dan jumlahnya itu gede banget. Nah kalau pixel Anda dikasih tugas kayak gitu. Dan dia bisa menghasilkan sales. Berarti pixel Anda sudah pinter. Sudah pinter. Nah kalau sudah pinter. Fase berikutnya adalah nggak pakai targeting. Udah. Hanya target negaranya aja. Hanya target Indonesia aja misalkan. Hanya target Amerika aja misalkan kayak gitu. Nggak usah kasih interest lah, precise lah apa. Udah. Ini level yang lebih tinggi. Asal pixel Anda udah pinter. Jadi semakin lama pixel Anda semakin pinter. Itu investasi Anda di situ. Keluar duit itu di situ. Jadi begitu pinter ya udah. Jalanin aja profit. Problemnya adalah. Kalau budget Anda mepet. Anda nggak bisa ngetraining pixel. Dan sebelum pixel Anda pinter. Anda sudah nyerah duluan. Karena budget Anda mepet. Itu problemnya. Dan itu yang terjadi di banyak tempat. Solusinya gimana? Ya budget Anda naikin. Nggak ada duit. Kerja sama orang dulu sana. Nggak bisa itu. Pixel harus di training. Mau nggak mau. Atau kalau Anda mau. Titipin ke orang lain pixelnya. Biar di training orang lain. Nah itu bisa sih. Kayak gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Michael. Hi ya. Apa kabarnya Michael? Kalau custom lookalike audience. Bagus pakai pixel. Atau pakai email list. Phone number list. Pixel is better actually. Cuman. Cuman. Saya punya problem di tempat saya. Saya punya satu toko. Tapi saya punya niche-nya banyak banget. Jadi saya punya satu toko. Niche-nya saya kurang lebih ada 15 niche. Bayang ya. 15 niche. Jadi ketika check out di toko saya. Orang bayar. Saya nggak tahu ini yang bayar ini dari niche yang mana. Karena semuanya sama. Titiknya sama. Pintu keluarnya satu. Itu problem saya di situ. Jadi saya kan di sini pakai yang namanya Infusionsoft. Ya. Saya pakai Infusionsoft. Email marketing saya pakai itu. Much-much better dan cheaper daripada yang lain-lain. Kayak Aweber, GetResponse, MailChimp. Infusionsoft itu much-much cheaper long term-nya. Nah. Di situ enaknya saya adalah. Ketika orang beli barang. Kategori barangnya apa. Email-nya itu langsung kena tanda. Kena tag. Jadi kena tag. Oh ini niche A. Ini niche B. Ini niche C. Dan sebagainya. Di Infusionsoft itu ada plugin-nya. Bahwa ketika ada orang di tag niche A. Tolong email ini. Balikin lagi ke Facebook. Jadiin custom audience. Nah itu keren banget. Jadi custom audience. Jadi setiap kali ada orang beli. Custom audience saya di sini. Karena saya nggak bisa pakai pixel. Karena niche saya terlalu banyak. Dan tokonya cuma satu. Kalau Anda punya satu toko. Satu niche nya nggak ada masalah. Saya punya satu toko. Niche nya ada banyak. Jadi ini jadi masalah gitu. Tapi dengan Infusionsoft itu bisa. Jadi email yang masuk. Yang beli. Dia beli barang apa. Kena tag apa. Nah Infusionsoft membaca. Ketika tagnya A. Balikin lagi ke Facebook. Masukin jadi custom audience. Namanya niche A. Gitu. Nanti terus. Ada niche B. Niche Chain. Dan seterusnya. Kayak begitu. Nah. Custom audience ini. Akan saya connect. Ke lookalike audience. Kayak gitu ya. Kebayang ya. Kan lookalike audience dari mana? Lookalike bisa dari website visitor. Lookalike bisa dari fanpage kita. Lookalike bisa dari macem-macem. Saya memilihnya. Lookalike dari custom audience. Yang sudah pernah beli barang saya. Very very specific banget. Jadi kalau nggak ada yang beli. Ya nggak gitu. Nah. Kerennya adalah. Lookalike audience ini nggak statis. Lookalike audience ini kan jadi gini. Iklannya kan jalan tiga nih. Ada jalan PPE. Ada jalan website. Sorry. PPE ya. Kemudian yang berikutnya website conversion. Oke. Kemudian yang PPE tadi kan di precise. Precise. Kalau misalkan precise-nya sudah selesai. PPE-nya sudah selesai. Saya pakenya adalah website conversion ke precise. Website conversion ke broad. Website conversion ke lookalike. Jadi kalau lookalike ini statis. Lama-lama kan. Apa ya. Hasilnya itu jelek gitu loh. Jadi kalau Anda cuma punya 100 orang. Kemudian Anda bikin lookalike. Hasilnya kan ada nih. Segini. Bayangkan. Kalau yang terjadi dengan sistem saya adalah. Setiap ada orang beli baru setiap harinya. Maka Facebook akan ngirim orang-orang baru itu. Ke custom audience. Yang menjadi sumber dari lookalike ini. Lookalike-nya kan tambah lama tambah bagus nih. Semakin mirip. Semakin mirip terus dengan pembeli saya. Nah hopefully. Ketika saya melakukan website conversion ke lookalike. Yang lookalike-nya dynamic seperti itu. Hasilnya luar biasa banget. Hopefully. Ini lagi saya tes sekarang itu. Cuma kemarin iklan saya barusan kena flag gitu kan. Dan parah banget sih jualan kalung. Cewek pake v-neck begini. Katanya too much skin refill. Dan kena flag. Dan ads saya harus dimatikan. Ini nyebelin banget nih. Saya lagi ngetes juga. Kalau dimatikan kayak begitu. Apakah bikin iklan baru total. Dari campaign baru. Adset baru. Ads baru. Atau campaign adset-nya tetap. Ads-nya saya ganti. Ini rada-rada bikin sakit kepala nih. Karena iklan saya ini sudah jalan dengan budget 1,7 juta per hari ya. Daily budgetnya 1,7 juta per hari. Saya harus ganti di situ. Dan tadi pagi itu nyebelin banget. Tadi pagi. Saya ngeliat. Spending saya sudah 750 ribu. Dan income-nya baru 100 ribu. Meh. Eh rada-rada annoying. Tapi gimana lagi? Ini ngetes nih. Apakah bisa dengan diubah ujungnya doang? Apa harus dari bawah lagi? Karena kalau misalkan dari bawah lagi agak sakit hati. Ini soalnya winning campaign ya. Tapi kayaknya ini udah picking up ya. Udah picking up. Maksudnya udah ngejar. Udah ngejar. Jadi tadi pagi itu parah banget. Iya. Ini udah ngejar. So. Jadi tadi pagi spend ini 750 ribu. Ini di sini baru 100. 130 lah. Baru 1 yang sales. Ini baru 1 gitu. Spending saya 1,7. Jadi yang saya lakukan adalah. Ketika ini barusan 750 ribu. Budgetnya saya turunin. Jadi 1 juta aja. Daily. 1 juta daily. Dan dari 750 ke 889. Artinya baru naik 140 ribu. Ke spend. Ini naik 4. Jadi dari 130 jadi 600. Begini. Berarti saya dapet di sini dari 130. Berarti saya dapet berapa nih? 530 kan? Berarti siang ini saya spend 140 dapet 530 ribu. Nah ini bagus nih. Kayaknya mulai ngejar nih. Gitu ya. Jadi... Gak se... Mesti diutakati kayak begitu loh. Ini mesti eksperimen sih. Nah sekarang... Think about this. Budget minimum main Facebook itu memang murah sih. Supaya iklan anda jalan. Itu memang murah sih. 20 ribu, 30 ribu anda udah jalan sih. Tapi bayangkan aja ya. Kalau misalkan anda budgetnya 50 ribu. Kemudian kompetisi anda mainnya di harga 1 juta. Di niche yang sama. Di target market yang sama. Kira-kira Facebook ngasih traffic kemana coba? Kasih yang mahal kan? Ya itu. That's the case man. So... Kalau budgetnya memang mepet-mepet. Itu risikonya sih. Oke. Nanyang. Pixelnya dibedain gak ko? Maksudnya pixel view content. Add to cart dan purchase. Jadi ntar bikin lookalike audiennya khusus purchase. Loh iya, pixelnya kan memang beda-beda tuh. Pixelnya beda-beda dan saya create lookalike-nya. Hanya dari purchase. Saya gak butuh lookalike dari view contents. Ngapain? Saya maunya orang yang beli gitu. Saya butuh sales. Ya. Kemudian Michael. Jadi Infusionsoftnya sudah terconnect otomatis ke custom audien Facebook. Bukan input manual. Yes. Yes, 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 yes. Let me check. Apakah bisa saya kasih lihat di sini. Oke. Let. Let me check. So, saya ada Facebook custom audiencing. Okay. Let. So, saya ada Facebook custom audiencing. Ini. Saya buka. Kalau orang kena ini. Baseball niche ya. Jadi orang beli barang store collection-nya Baseball niche. Maka sync to plus this. Ini sync. Ini udah di sync. Ini udah dipanggil. Ini. Send http post. Ini udah langsung connect ke ini sih. Contact ID. Ini semua itu udah dimasukin ke custom audiencing. Automatic sih. Kemudian back to campaign. Performance. Nah, kayak gini. Ini yang atas juga lagi nih. Ini kemarin. Ini baru se..se..se.. Berapa lama ya ini ya? Kemarin nih. Kemarin saya baru pasang ini 200-an ya. Ini udah 290 nih. Nah, 200-an ke 299. Cepet juga ya. 1 hari setengah kayaknya. So, it's pretty good. Ya kurang lebih intinya begitu ya. Jadi, saya membuat custom audiencenya itu dynamic. Dari email. Dari email juga email orang yang beli ya. Saya nggak mau dari email yang orang.. Ini. Apa namanya? Semuanya gitu. Kayak misalkan ini. Ini banyak emailnya memang. Ini liat nih ya. Ini ada.. Wait. Ini kok ngoblur tuh. Nah, ini emailnya kan banyak banget nih. Ini ada.. Mana mau saya? Oke. Ini totalnya ada 1400 ya email saya ya. Masuk. Saya nggak ajar semuanya sih. Saya hanya mau yang beli gitu ya. Itu baru 1 niche tadi ya. 1 niche saya punya ada 15 niche kalau nggak salah. So, kurang lebih kayak gitu. Apa lagi? Guys kalau ada pertanyaan. Karena waktunya mepet. Saya harus ini juga harus siap-siap. Banyak yang mesti kerjain lagi. Ini campaign-campaign saya. Jadi itu tadi ya. PPI. Website conversion. Click to website gitu ya. Kalau misalkan banyak yang nge-like dan share dan sebagainya. Kalau ada PPI ya udah bener gitu. Kalau misalkan banyak yang nge-click. Kemudian buka website Anda. Kemudian Anda milihnya memang click to website. Dan nggak ada yang beli. Ya itu memang udah bener. Kalau mau beli ya website conversion. Tapi.. Tapi.. Tapi tidak menutup kemungkinan. Click to website. Banyak yang beli juga. Jadi.. Gimana? Di tes. Kalau nggak mau ngetes nggak usah main Facebook. Gitu aja deh. Baik guys. Silahkan. Kalau misalkan Anda pertanyaan nih. Mumpung saya lagi ini tentang.. Ini tentang Facebook ya. Ini a bit.. You know. Mulai dari basic tadi. Kemudian ini lebih advance. Scaling. Aggressive scaling. Kemarin saya sudah ngisi.. Saya sudah bikin videonya juga. Aggressive scaling saya adalah.. Saya nggak nunggu 2 hari, 3 hari ya. Maksudnya kalau udah dapet traction ya. Begitu dapet traction. Dapet sales maksudnya. Saya naikinnya cepet banget sih. Jadi sehari itu saya naikin 50-100% budget. Jadi mulai dari.. Misalkan 100 ribu bisa langsung 150 ribu gitu ya. Kemudian besoknya saya naik lagi ke 300 ribu gitu. Tergantung kalau hasilnya masih bagus saya genjot terus gitu. Soalnya ini semua segini ini lumayan ya. Hanya dari 1 produk. Bayangin aja kalau 10 produk. Jadi.. Kalau anda mau.. Mau melakukan ini semua. Sebenarnya gamenya bukan cuma di sini. Ini cuma bagian kecil dari.. Dari gameplaynya. Anda nggak tahu kalau misalkan.. Customer udah mulai komplain lah. Barang nggak nyampe lah. Minta refund lah. Salah warna lah. Ganti kode post lah. Terus siapa semua yang handle kayak begitu. Jadi komplainnya itu banyak banget. Jadi saya udah pakai.. Pakai.. Saya pakai Asana. Saya pakai.. Apalagi tadi itu ya. Saya pakai Slack. Jadi tim saya ada di Philippines. Kemudian.. Saya ada tim buat.. Produk research. Kemudian buat nge-upload produk. Kayak gitu-gitu. Jadi semua itu udah ada.. Udah ada.. SOP-nya semua ya. Ini lagi saya siapin. Ini karena saya handle semuanya sendirian ya. Sama istri saya. Sama Valin. Jadi.. SOP-nya sebentar lagi kita.. Kita bikin dalam bentuk video. Karena supaya.. Supaya.. Kalau misalkan nanti nambah tim. Itu bener-bener udah dikasih videonya. Tonton aja jalanin gitu. Daripada ngajarin satu-satu. Itu bisa miss dan yang diajarin juga bisa lupa. Itu problem juga. Matthew Ignore. Oke. Website conversion apa? Mesti di-install code di semua. Secara yang add to cart dan purchase ada. Tapi di website tidak ada hasil. Nanti saya cek ulang lagi videonya. Secara telat. View live-nya. Kalau suka pakai secara ya. Secaranya gitu. Oke anyway. Pixelnya ditaruh di semua sih saya. Pixelnya di semua.. Di semua page saya kasih page view. Di produk page saya kasih view content. Di cart saya kasih add to cart. Dan di thank you saya kasih purchase. Dah. Itu. Kuncinya disitu. Dah. Gitu aja. Ditaruh semuanya. Oke guys. Any.. Any question? Hopefully ini tadi teman-teman yang.. Ini udah terjawab semua ya. Kemudian kemarin ada yang nanya juga gini. Oh ya. CTR-nya gimana ya? Berapa tinggi ya CTR-nya? Oke. Saya baru ingat nih ada pertanyaan. Berapa persen CTR dan sebagainya? Oke. Let's see. Let's see. Ini iklan saya yang.. Oke. Ini iklan saya yang BPI. Ini hari ini juga.. Gak.. Gak terlalu.. Belum bagus banget. Hopefully intramalem lumayan bagus ya. Ini spend saya. Ini budget saya 1,3. Ini juga problem. Kemarin iklannya kena flag gitu ya. So.. Anyway. Yang saya cek itu cuma ini aja sih. Saya keluar berapa? Saya dapet duit berapa? Kemudian saya cek lagi frekuensi. Ini masih 1. So I don't care. I mean.. Frekuensi itu.. Orang itu lihat iklan kita berapa kali gitu ya. Kalau 2 berarti 2 kali. Kalau udah 2 itu orang udah mulai bosen ya. Apalagi 3, 4 gitu ya. Orang bosen atau kemungkinan audience Anda terlalu kecil. Kemudian.. Saya cuma pakenya ini aja sih. Reach-nya berapa. Supaya saya bisa bandingin dengan target ininya saya berapa banyak ya. Audien saya reach-nya. Potensial target ya. Potensial target-nya berapa. Kalau 1 juta kemudian reach-nya ber18 ribu kan. Berarti masih banyak nih yang belum lihat iklan saya gitu loh maksudnya. CTR dan sebagainya sih saya nggak ngelihat ya. Coba.. Coba di cek deh ini. Saya coba cek. Apa ya? Performance? Performance? Performance ya. Performance. Eh. CTR dimana ya? Saya nggak tahu ini sih. Delivery. Coba lihat sih. Delivery. Frequency. CPM. Engagement. Engagement. Kayak gini-gini saya nggak pedulin sih. Berapa ini. Post. Post. Share. Itu oke. Tapi saya ngeliatnya dari iklannya ya. Bukan dari sini. Saya nggak terlalu ngeliat dari sini sih. Kepanjangan nanti soalnya dia bikin posting. Boleh sih kalau misalkan ada pakai. Fine. That's fine. Engagement. Performance and click. Let's see. Performance and click. Okay. CTR. Nah ini CTR-nya lumayan. Hari ini 7%. Which is pretty good sih. Let's see lifetime. Lifetime. Lifetime-nya cuma 6% ya. CTR. 6%. Jadi. Ya. Ya 6%. Impression total 400 ribu. CPM segini. Link click segini. CPC segini. Ya ini. Ya ini CTR apa ini ya. Sebentar. Ini CTR all. Ini CTR apa ini ya. CTR link. Click through rate. Oh. CTR all ini termasuk. Nge-click ini. Nge-click fotonya dan sebagainya. Karena saya pakai. Photo post ya. Tapi link-nya. Ini cuma 0,37. Yang nge-click link-nya. Ini. CTR link-nya. Click through rate for click to link. Ya. 0,37. So I don't really care. Ini berapa gitu ya. Yang penting itu adalah. Yang penting adalah. Ininya yang penting. Anda keluar 15 juta. Dapat 31 juta. For me it's good enough gitu loh. Meskipun CTR-nya mau berapa. Berapa persen gitu ya. Nggak peduli banget. Ini aja yang paling penting sih. Jadi. Nggak usah terlalu pusingin CTR lah apalah. Man. You are complicating things lah. Itu nggak penting banget gitu loh. Oke. Nanyanghuang. Oke. Untuk mengatasi abandonment. Checkout Shopify itu gimana. Saya udah pakai Abandoned Protector. Tapi nggak ada efek. Abandoned Protector. Let me check. Let me check ya. Saya juga pakainya sama kok. Abandoned Protector. Abandoned Protector. So. Ini lagi loading. Abandoned Card-nya emang gila banget sih. Emang tinggi banget sih. Nggak kayak gini. Abandoned nya 572. Men. Segini lagi ya. 572. Ini baru tanggal berapa nih. Dari tanggal 12. Sebulan ya. Abandoned nya 500 gini. Ini kalau misalkan. Harganya 10 dollar itu udah. 5.000. 5.000. 5.000. 5.700. Ini udah 80 juta kali ya. 70 juta gitu ya. So. Recovered nya 31. Which is pretty good ya. Startnya. Recovered nya. Semain lah. Ya. Ini tanggal. Sebulan ya. Sebulan terakhir. 472. So. 6 juta lah ya ini ya. 6 jutaan lah ya. Semain masuk. Berapa persen. Abandoned Order Rate nya gede banget. Recovered Order Rate nya 4%. Ya dihitung aja sendiri. Gitu. Dihitung aja sendiri. Kalau anda cuman order nya cuma 100. 4% ya. Belum terlalu ngefek banget lah ya. Kayak gitu. Abandoned Order Value nya ya segini. Eh ini cuma 2.000 ya. Oh ya ya. Karena ada beberapa harga yang saya diskon sih. Anyway kayak gitu. Jadi. Sama aja sih saya pake ini. Kemudian. Saya gak ngandalin itu doang. Jadi. Selain pake apps kayak begini. Abandoned Protector. Saya minta VA saya. Nge-mailin orang yang abandoned itu satu-satu. Manually. Satu-satu. Dari VA saya. Jadi email manual begitu satu-satu. So I don't care. Hajar pake sini. Hajar pake mana-mana udah. Jadi semuanya saya pake. Michael. Itu semua dari Facebook Ads. Yes. Saya gak pake Instagram. Kalau Anda lihat Instagram saya, saya baru update hari ini ya. Dan belum ada sales. Thomas. Bingung saya ini apa? Gak apa-apa kalau bingung belum waktunya. Belajar dulu aja nanti. Nanti lama-lama udah mulai ini kok. Udah mulai. Tonton aja nanti. Tonton aja video saya dari awal. Jadi Anda paling gak ngerti. Di awal tadi saya udah kasih sedikit. Gambaran basicnya itu apa sih gitu ya. Oke. 5 more minute guys. Kalau misalkan ada pertanyaan. Ini saya tadi baru satu produk. Jadi main beginian. Kendalanya itu bukan cuma di ngiklang Facebook ya. Gimana sih nyari produk? Researchnya gimana? Kemudian ngetesnya gimana? Kemudian budget Anda seberapa kuat? Kemudian tim Anda seperti apa? SOP-nya kayak apa? Hiringnya gimana? Bikin mereka sustain itu gimana? Banyak gitu ya urusannya ya. Satu insight yang saya dapet. Produk yang laku booming kayak begini. Itu... Orang harus punya alasan kenapa dia harus beli produk ini. Tanpa alasan yang kuat. Kalau alasannya cuma bagus, cuman keren. Iya-iya tapi itu not strong enough. Kecuali produknya memang orang itu pengen banget gitu ya. Kemudian wih kabarnya bagus banget. Itu orang akan beli gitu ya. Tapi kayak misalkan Anda bermain teespring gitu. Teespring is a good thing. Kalau misalkan Anda bisa melakukan teespring, main ini gampang banget ya. Jadi kalau Anda bisa jualan teespring, jualan lain itu gampang banget. Karena di teespring itu Anda akan belajar untuk menjangkau yang namanya soul dari audience itu. Soul-nya itu... Mereka itu kenapa ya kok bisa passionate banget dengan t-shirt ini? Itu Anda bisa mulai ngerti di situ. Nah itu bagus banget. Itu bagus banget. Ketika Anda mulai ngerti kayak begitu, maka ketika Anda jualan kayak cincin lah whatever kayak gitu-gitu, Anda akan tahu bahwa ini soul-nya di mana ya barang kayak begini ya? Apakah orang itu bisa bener-bener pengen beli? Atau sekedar kayak, oh ya cincinnya bagus sih tapi nggak ada sales. Jadi bukan sekedar bagus atau nggak lagi, tapi gimana bisa reach deep down inside itu customer Anda gitu kan. Oke, satu lagi nih ada, kemarin saya ngobrol dengan Facebook chat ya, satu insight yang cukup menarik. Kita bisa melakukan split test kan, split test dari iklan. Jadi ads ada dua, jangan banyak-banyak ya split test ya, dua atau tiga itu oke. Jangan pasang lima atau enam gitu ya. Facebooknya itu juga bingung, dana Anda juga spending terlalu banyak, tapi iklannya... Misalnya gini, Anda pasang enam atau Anda pasang lima lah biar gampang. Anda pasang lima, Anda punya budget seratus ribu sehari aja. Ini cuma dapat dua puluh ribu, dua puluh ribu, dua puluh ribu kan? Nggak dapat enough reach, enough impression gitu loh. Kalau Anda postingnya cuma dua, budget Anda seratus ribu, Anda akan punya lima puluh ribu dan lima puluh ribu. Anda akan punya data yang cukup. Jadi, jangan terlalu banyak untuk testing ya begitu. Kemudian, kalau testing, testing misalkan ya, Anda testing dua iklan. Setelah tiga hari, ternyata ini bagus, maka yang ini yang jelek sama Facebook akan dimatiin. Yang jelek ini sama Facebook akan diturunin. Jadi impresinya dikurangin dan sebagainya. Kecenderungan orang adalah ngetes yang menang tadi, yang menang tadi akan dikasih iklan baru. Jadi, sudah ada yang menang, dikasih iklan baru. Men, kalau Anda melakukan hal itu, ternyata Facebook nggak suka juga. Karena Facebook cara kerjanya adalah membandingkan dua iklan, sampai ketemu yang mana yang winner, dia akan dijalankan. So, if this one win, ini akan dimatikan, dipelankan gitu. Ketika Anda sudah win, Anda datangin satu penantang baru, statusnya gimana? Ini win banget, ini statusnya nol kan? Berarti ini jelas langsung jelek di mata Facebook dibandingkan ini. Ini Facebook ini sudah melihat datanya banyak, ini datanya nol. Ya udah, ini langsung kalah gitu. Jadi nggak bagus kayak begitu. Ya, jadi itu salah satu insight. Oke, kemudian dari Poldo. Sebaiknya PPI dipakai sampai berapa lama? Sampai, gini, kalau saya, selalu PPI pakenya buat ngetes. Itu aja ya pertama. Kalau ngetes tadi ternyata profitable, jalanin. Don't kill profitable campaign guys. Sayang banget. Terus lanjut CTW apa sebaiknya PPI dimatikan? Kalau saya selama PPI masih profitable, I'll do it PPI. Jadi, saya nggak pakai CTW ya. Saya nggak pakai CTW. Ada yang pakai CTW gitu. Ada test sendiri. Saya pakainya website conversion. Saya pakainya website conversion. Jadi dari situ website conversion. Oke, kemudian. Kalau Anda pakai website conversion atau Anda pakai click to website. Pastikan, ini saya ya. Pakai pixelnya purchase. Bukan add to cart. Anda nggak mau add to cart. Anda maunya orang purchase. Nah, gitu. Jadi goalnya purchase. Bukan add to cart or view content or whatever gitu ya. Jadi goalnya itu, satu itu. Kita masih punya 4 menit ya. Sampai jam 4. Kalau misalkan Anda masih mau nanya silahkan aja. Ini lumayan ya kali ini. Ini lumayan ya live-nya cukup lama dan viewernya juga stabil lagi. So, kurang lebih kayak gitu. Jadi main kayak beginian. Itu memang botol-botol mindset yang bagus ya. Karena Anda beli data. Jadi kalau misalkan budgetnya memang mepet banget. Anda nggak dapat data dapatnya stress. Jadi, memang kayak gitu sih gameplaynya. Kemudian kalau Anda dapat traction. Ini ingat nih. Kalau Anda dapat traction itu kenjot banget. Injet gas lah. Jalannya udah ketemu. Profitable campaignnya udah menang. Injet gas. Ini ada seninya sendiri sih yang harus Anda lakukan. Kalau misalkan Anda cuma denger orang teori-teori doang. Ya Anda hanya main di angka-angka kecil. Kayak ya sehari 50 ribu, 100 ribu. Dapatnya 200 ribu, 300 ribu gitu ya. Anda nggak akan ngicipin gimana sih iklan dengan budget yang mulai nginjet jutaan kayak begitu. Sehari hampir 2 juta. Ini saya hampir 2 juta ini kemarin seminggu ini. Per campaign ya maksudnya per campaign ya. Bukan semua campaign ya. Per campaign terus gitu gitu. Lumayan lah ketika Anda ngeliat 1 campaign dengan spend 1,5 dapatnya 5 juta gitu. Udah lumayan ya. One campaign gitu ya. Tinggal dikali nanti berapa campaign. So, ini butuh proses lah. Nggak bisa instant. Waktu saya dikasih tahu pertama kali juga stress sendiri sih. Ini habis sudah 500 ribu nggak ada sales kan. Seperti itu. Oke. So, last tips. Kalau Anda baru pasang iklan. Terutama PPI ya. Bukan website conversion. Ketika Anda melakukan PPI. Jangan utak-atik selama 3 hari pertama. Jangan utak-atik selama 3 hari pertama. 3 hari pertama itu algoritm Facebook lagi adjusting. Lagi proses belajar lah ya. Dia lagi utak-atik gitu. Anda baru boleh ambil decision di hari keempat, 5 dan 6. Hari keempat ada 1 sales. Itu udah bagus. Kalau hari kelima. Hari keenam nggak ada sales sama sekali. Ini bahaya. Itu matikan aja. Matikan aja. Jadi yang perlu Anda cari tahu adalah. Apakah Anda sudah punya targeting yang pas. Atau Anda punya produk yang pas. Ini yang harus dicari tahu di awal. Karena nggak. Karena misalkan gini. Targeting Anda udah pas. Produknya jelek. Ya tetap aja jelek gitu ya. Jadi. Jangan maksa. Kalau produkannya memang jelek. Ya nggak laku. Ya wajar gitu. Jangan bilang. Kok nggak laku ya produk saya. Ya iyalah ngaca aja gitu ya. Kalau jelek kan juga susah cari pacar gitu kan. Kecuali Anda punya nilai-nilai yang lebih gitu. Anyway. Selain. Nyari tahu tentang produknya. Yang harus ada tes 1 lagi adalah. Nyari tahu tentang targetingnya. Apakah targeting ini. Buyers atau nggak. Jadi. Produknya keren sih. Tapi targetingnya salah. Itu percuma juga. Nanti. Setelah Anda proses ini semua selesai. Anda akan nemu targeting yang buyers. Targeting buyers ini Anda simpen. Jadi targeting ini Anda sudah kenal. Oh umur segini pasti beli. Dan yang dibeli itu sukanya produk ini, itu, ini, itu gitu. Jadi targeting buyers ini penting banget. Kemudian setelah punya targeting buyers. Anda tinggal ngetes produknya. Oke. Saya jualan baju misalkan. Oh orang ini beli. Targeting ini beli. Anda teskan kayak gitu. Kalau misalkan baju ini beli. Berarti Anda tinggal horizontal scaling. Baju model A, baju model B, tank top, hoodie, whatever gitu. Kemudian. The same targeting ini. Tawarin topi. Suka nggak dia? Oh ternyata beli juga topi. Yaudah Anda scale lagi ke topi. Misalkan topi ini topi itu gitu ya. Nah terus kayak begitu. Jadi. Temuin ini produknya. Kemudian temuin ini. Targetingnya. Kemudian di sini di test produknya apa aja gitu. Cuman kalau ininya nggak ketemu. Maka di test apapun juga sama aja. Nggak bakal jalan semuanya. Oke. Udah jam 4. So hopefully ini membuat. Apa ya. Memberikan banyak sekali wawasan. So. Guys please. Saya sudah share banyak banget. Help me share juga. Koneksi saya agak jelek. Oke. Jadi saya udah share banyak hal kayak begini. So. Help me share video ini. Jadi semoga banyak orang juga belajar bersama lah. Karena goal saya adalah semua juga belajar bersama. Makanya video ini saya bagikan di sini for free. Oke guys. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.